Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa setelah videonya viral Bupati Kabupaten Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna mengakui siap dipanggil bawasu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran karena mengajak guru honorer untuk mencoblos anaknya yang mencolonkan diri pada pilek 2019 mendatang Hal tersebut disampaikan A.A. Umbara di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terus menyelidiki dan mengumpulkan keterangan saksi juga barang bukti terkait video viral yang menayangkan pembicaraan Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna mengajak guru honorer mencoblos anaknya pada pilek 2019 Meski sudah dilaporkan hingga hari ini A.A. Umbara belum dipanggil bawasu untuk klarifikasi Belum diketahui pasti A.A. Umbara akan dipanggil bawasu terkait adanya dugaan pelanggaran aparatur sipil negara atau ASN berkampanye sekaligus mengajak untuk mencoblos pada pilek 2019 Seperti diberitakan sebuah tayangan video tengah viral diantara masyarakat yang merekam seorang pria mengenakan pakaian aparatur sipil negara atau ASN Dalam rekaman berdurasi 1 menit 22 detik ini pria yang diduga Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna berbicara untuk mengajak sejumlah orang termasuk diduga kepala dinas serta guru honorer untuk mencoblos salah seorang calon legislatif yang tak lain anaknya sendiri Warga pun melaporkan ke bawasu terkait dugaan pelanggaran pemilu Saat ditemui di Lembang, A.A. Umbara Sutisna mengaku jika pria yang mengenakan seragam ASN dan videonya viral adalah dirinya Namun ia membantah telah berkampanye dan mendorong para guru honorer mencoblos anaknya Ia kaget karena pembicaraannya secara spontan justru direkam hingga videonya viral Dirinya pun menyatakan siap dipanggil Bawaslu untuk klarifikasi Saya juga kadang-kadang tidak teringat itu karena sepontanitas saja Sepontanitas ini kita ngobrol ya Ngobrol terus lagi jujur saja Karena adik dan anak kan begitunya Emosional cuma gitu saja Enggak kita gak jebut partai, gak jebut apa, gak jebut apa Dan itu biasa-biasa saja Dan tidak tahu saya direkam juga Kalau ada panggilan Pertemuan itu ada di ruang Bapak, video itu memang ada di ruangan Bapak Gimana? Video di dalam videonya memang benar ada di ruang lokasinya Iya, iya memang kita Itu saja gak, cuman Sambi ini saja Karena memang tidak, tidak mengerahkan juga kita Berharap juga tidak Sambi santai, emang saya juga santai Tapi saya, saya, tapi yang videonya juga sekarang udah Tertahu setiap, karena memang ada foto aja Dari percakapan tersebut, tak hanya Bupati, namun diduga ada beberapa orang pejabat pemerintah lainnya Termasuk salah satu kepala dinas dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di Kabupaten Bandung Barat Seharusnya, para tur sipil negara atau ASN dituntut netral dalam pelaksanaan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Jika ASN terbukti melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 282 dan 574 Yang isinya menguntungkan salah satu peserta pemilu selama kampanye Akan dikenai ancaman pidana Paling lama 3 tahun penjara Dan denda 36 juta rupiah Algi Muhammad Gifari, Bandung TV